Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insyaallah bermanfaat. Ada yang tidak suka sama dunia. Allah sudah menanamkan fitrah itu di hati kita. Dan kita tidak bisa untuk menghilangkannya. Di surat Ahli Imran ayat 14 Allah mengatakan. Kata Allah, dicintakan. Dihiasi di dalam jiwa manusia cinta syahwat. Yang pertama kepada wanita. Ada yang tidak suka sama perempuan? Lalu, anak lihat perempuan seperti tembok. Sama saja. Oh, antum harus masuk rumah sakit. Nah, kalau ada orang yang kayak gitu, jangan dibilang, uh suci orang ini bukan. Sakit orang ini. Mau tidak mau, lelaki cinta kepada wanita. Sudah dicintakan. Walbanin, cinta kepada anak. Bahkan kalau antum jadi orang kaya, punya rumah besar, tapi tidak ada anaknya. Ada yang kurang dalam kehidupan ini. Apa yang kurang? Jantung antum belum lengkap. Kata Allah, Al-Mal wal-Banun, zinatul hayati dunia. Allah akbar jamaah. Kata Allah, Wal-Qanatiril muqantara minadzahab wal-fibba'u. Kekayaan harta sekarang. Harta yang bertumpuk-tumpuk. Kenapa rame beberapa waktu yang lalu jamaah? Orang pamer ATM. Oh, pamer saldo. Seharusnya yang pamer saldo itu datang ke sini. Di sini ada ATM beras. Kasih dia ATM beras. Suruh ambil beras. Supaya dia merasakan bagaimana orang ketika pasing ATM yang keluar beras. Dia tahu ini yang bikin anak hidup. Karena ada orang-orang miskin di sana yang bikin anak masih bisa bertahan hidup. Tapi itulah perhiasan dunia. Orang ingin mobil yang bagus-bagus. Motor yang bagus-bagus. Jam. Ada jam harganya 10 M. Emangnya kalau lihat jam itu gimana hatinya? Artinya orang 24 jam anak sejak pakai jam ini Ustaz jadi 27 jam. Ana mau beli itu jam anaknya. Jadi umurnya bertambah 3 jam dia. Jadi bohong-bohongin. Tapi itu kecintaan manusia. Hubus syahwat. Yang sudah dicintakan kepada manusia. Manusia itu ingin memiliki sesuatu yang tidak dimikirkan orang lain. Itu manusia. Mas perah wal khairil musawwama kuda-kuda. Dulu kendaraannya kuda. Walaupun sekarang orang punya kuda juga. Mereka bangga. Itu manusia jaman. Dicinta dengan yang seperti itu. Wal an'am. Binatang-binatang ternak. Piharaan-piharaan. Walharas. Kebun-kebun. Masya Allah. Lalu Allah katakan. Dalika mata'ul hayati dunia. Itulah kenikmatan kehidupan dunia. Itulah kenikmatan kehidupan dunia. Mau cari yang lainnya apa sih? Tidak ada sudah. Itu kenikmatan kehidupan dunia. Yang pertama apa? Perempuan. Anak. Duit. Kendaraan. Binatang ternak. Kebun-kebun. Itu kenikmatan kehidupan dunia. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Terima kasih.